Halo semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Mama Nuri hari ini saya mau bikin brownies kukus yang mudah enak dan nyoklat banget yuk langsung aja ke bahan dan prosesnya pertama-tama kita akan bikin bahan cair yaitu disini ada 65 gram coklat batang akan sekarang saya lelehkan terlebih dahulu dengan cara ditin lalu sudah leleh tambahkan 120 mm oren kemudian kita aduk agar tercampur atas selanjutnya disini ada bahan kering saya akan mencampurkan 85 gram tepung terigu 35 gram coklat bubuk 1.4 sendok teh vanili bubuk setengah sendok teh soda kue aduk sampai tercampur rata kemudian siapkan wadah masukkan 4 butir telur 150 gram gula pasir 1 sendok teh sp mixer sampai mengembang dan berwarna putih karena tempatnya terlalu kecil jadi saya akan pindahkan adonannya ke tempat yang lebih besar kemudian masukkan bahan kering jangan lupa di ayam agar tidak ada yang menggumpal mixer dengan kecepatan rendah dan jangan terlalu lama kalau sudah tercampur kita akan masukkan bahan cair aduk sampai tercampur rata kalau sudah tercampur rata kita akan membagi menjadi tiga bagian yaitu satu bagiannya akan saya campurkan dengan iwal saset kental manis rasa coklat lalu kita akan aduk sampai tercampur rata disini saya sudah siapkan dua loyang ukuran 22 x 10 cm boleh juga menjadi satu loyang sesuai selera saja kemudian oleskan dengan margarin ditambah dengan minyak goreng dan juga ketung terigu di permukaan agar permukaannya tidak lengket kemudian kita akan masukkan lapisan yang pertama ke dalam loyang lalu miratakan seperti ini lalu sudah rata selanjutnya akan kita kukus di sini saya sudah panaskan kukusan setelah airnya mendidih masukkan lapisan pertama tadi kukus selama lebih kurang 10 menit lalu setelah 10 menit kita akan masukkan lapisan yang kedua yaitu yang telah dicampur dengan susu kental manis tadi kukus kembali selama lebih kurang 10 menit selanjutnya masukkan lapisan ketiga selamat menikmati ketiga telah bisa menangkuk setelah 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 fokus kembali lebih kurang 25 menit atau sampai adonannya matang bisa kita menggunakan lidi atau garku untuk mengecek kematangannya kalau adonannya tidak lengket lagi berarti adonannya sudah matang kalau browniesnya sudah matang angkat lalu dinginkan selanjutnya kalau sudah dingin browniesnya kita akan keluarkan dari loyang kemudian kasih topping sesuai selera kalau saya memakai kincu parut copo chip dan juga mesis bagi teman-teman yang menyukai video ini boleh like dan subscribe terima kasih nah teman-teman brownies kuku siap untuk disajikan browniesnya enak dan dapat banget apalagi bikinnya sangat mudah bahannya murah rasanya mewah selamat mencoba semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati